Selamat datang kembali ke Programmer Ngido! Masih bersama di Nansetnya, kali ini kita bakal nge-react MV dari Morning Musume 20.0 yaitu Giusaritaidakin Anoni atau kalau di bahasa Indonesia-in aku hanya ingin dipeluk orat olehmu, waduh. Jadi ini adalah single terakhir dari Morning Musume 20.0 ya. Nah, kemarin kan ini adalah single double side. Nah, kalau sebelumnya adalah Junjo Evidence, nah MV-nya udah kita re-act, teman-teman bisa cek di sini. Oke, nah kira-kira gimana ya? Apakah ini adalah MV yang berbeda dari Junjo Evidence atau enggak? Nah, buat ininya, mari kita nonton aja langsung. Oke, sebelum kita nonton, jangan lupa teman-teman klik angkat timponnya dan juga bunyikan lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru dari ReadWencers-nya. Oke, kita mulai aja. Gimana nih MV dari Morning Musume 20.0? Giusaritaidakin Anoni. Kita cek aja sekarang. Oke, ini pertamanya. Seperti memanggil-manggil. Sudah, ini sendiri nih gitu. Oke, terakhirnya ada yang Mizuki. Ini promotion edit ya, jadi yang ada di YouTube. Oke, bertiga. Oke, ini 15. Ryo Mei Sama ini ya? Ryo Mei Homare. Oke, ini ada Beauty Shope Air ya. Berdua-berdua. Oke, ternyata selain Beauty Shope, disini kita bisa ngeliat dansenya ada di... Apa ini? Theater mungkin ya. Theater ya. Oke, sorry. Gak di SMS. Kasian banget tuh membernya. Oke, selain ini kita juga ada di mana disini? Oke, ada solo shoot yang bentuknya kotak gegah. Oh, Mariah. Eh, Mariah. Mariah ada di kayak pakai juga ya. Oke, butuh shoot selanjutnya. Oke, kita disuguhkan sama dansenya. Disampur sama... Ada kain lempar itu. Mungkin maksudnya apa tadi ya? Merasa sendiri di kerumunan. Masa cantik banget ya ada di kuatangnya. Jadi ponnya kasih hatu pakai bondu gitu. ya komari bacanya beda ya eh pakai toko agak eh si akadu ya yaudu salahnya ini bagus ya formasinya kayak bunga gitu kakak kaki gitu ya Tali-tali gitu Ini malah jadi kayak Kayak yang ini Oke Waduh ngilang aja Oke Rata durasinya adalah 4 menit 11 detik Ini promotion edit ya Aku juga belum tahu yang Apa ya Yang non-promotion editnya Seperti apa Oke kita langsung ke kesan dan pesan Emangnya beres acaranya Kita langsung review beberapa ya Dari Giusaritaidakianon ini Oke yang pertama dari lagunya Kalau lagunya sih dibandingkan Jinjo Evidence Aku sebenarnya lebih suka Lebih cepat nempel Jinjo Evidence Karena Apa ya Beatnya kan lebih Kayak yang It's Happy gitu Kalau misalkan ini tuh bener-bener kayak yang Menunjukin lagunya banget gitu Emang kayak jadi cewek Kamu kemana sih gitu Diteleponin gak ngebales Terus ada yang gitunya gitu Terus bagian Apa ya Ceret-ceret Cet-cet Gitu nya Eee Waktu awal denger sih kayak yang masih Oke gitu Selama-lama sih Setelah aku beberapa kali denger Ternyata Lumayan Not bad lah Seperti biasa gitu Oke itu dari lagunya Dari Pertama dari Tadi MV ya Kalau dari MV nya sih Tadi pertama Baru ngeh Yang Ada Klinci tuh Jadi Yang gen 15 tuh Menurut Klinci gitu kan Ternyata itu kayak Perumpamaan Emang si lagu ini gitu Giusaretai Dakinanani Ternyata si tiba-tiba yang Ada subscribe Aku cuma liat Mizuki doang sih Tiba-tiba jadi Si Klinci itu jadi member gitu Menarik sih daripada Jinjo Evidence ini Kayak yang aku masih bisa menemukan Dikaitin gitu Oh ini bisa kayak gini gitu Terus tidak apa lagi ya Yang menarik sih Nggak tuh sekarang Kenapa ya Kalau misalkan Solo shoot itu Biasanya kalau solo member gitu Biasanya jadi kayak Seolah-olah Kamera Agak-agak jadul gitu Yang cuman si Si layoutnya itu kotak gitu Kan kalau video saling itu agak panjang gitu ya Kalau ini Kadang kalau ada solo shoot itu Jadi kayak kotak gitu loh Ada beberapa Yang MV sekarang Yang solo shootnya kayak gitu Gitu Katanya juga apa ya AKB juga Kayak yang Kalau lagi ngerekam itu Jadi kotak yang sentimental train Terus Katanya ingatnya apa ya Senaras Eh Senarasakut Seperti Beberapa menurut aku sih Sekarang jadi ada konsep yang seperti itu gitu Kalau buat solo shoot Apa lagi ya Tadi Oh tali temali Kalau misalkan kemarin Sakura Zaka kan Talinya tuh kayak tali apa ya Tali lampu gitu ya Tali gantungan Kalau ini kayak tali-tali Dari baju bekas digunting gitu Terus biasanya kalau misalkan Mang-mang nih lagi Ngangkat barang Terus diiketin pakai tali itu gitu Itu Itu menunjukkan Si tali itu kayak mungkin Kayak ikatan gitu Mungkin ya Kemarin juga kan ada yang Aku juga baca-baca Rikek Sakura Zaka Yang gak zek Kalau itu lain Kayak cinta itu mengikat loh gitu Jadi mungkin kayak ada Mengikat gitu I don't know gitu Oke terus Tadi mas tali Apalagi ya Terus Aku gak ngerti sih kenapa Harus ada kain-kain Ngetupin Dibuka gitu Terus balik lagi Karena kita kemarin kan abis Ini nobody's vote Yang itu kayak Di pengap disetannya gitu Ditutupin kain Ini juga kenapa sama gitu Tiba-tiba pas terakhir kan ngilang gitu Kok masih Masih belum bisa menerka-nerka Apakah itu sebenarnya Lagi ya MV sih Oh Warnanya Proporsi Apa ya Proporsi Yaitu perpaduan warnanya Soft ya gitu Krim Warna krim gitu Sama ada Sedikit Orang merah Bagus Terus itu juga Oh Masalah Masalah Tentang Tadi latar belakangnya Ngingetin aku Ke MV Wagamama Kinomama Enojok ya Kan sawah-sawah di Pang Apakah itu Panggungnya sawah Waduh Masih banyak lagi sih Pasti Yang MV yang scene Di teater gitu Tapi kan dance Dance-nya juga ya Apalagi dari MV-nya Mungkin itu sih yang Paling menarik perhatian Buat aku yang diingat sekarang Terus oke Selanjutnya Dari Dari Baju Dari Baju Dari Baju Disangkapi sih Awalnya pertama Bakal Yang Dia kan paling Orp-nya Gen 9 Mizuki sama Ripon Yang paling soft Terus semakin kesini Warnanya makin Merah Gitu Dari Ternyata enggak Pas jadinya Tadi siapa yang bajunya merah Akannya Atau Cepat Ah nyumpun Aku belum hafal Gen 12 13 Itu pake topi Tadi juga Keren sih Dia perpaduan Ada yang Ya biasalah Ada yang rock Ada yang celana Gitu Warnanya juga Oke sih Kalo buat aku ya Ya kalo Masa baju sih Masih Nyambung-nyambung aja Sama lagunya Gitu Dan ya oke lah Dari aku Dari bajunya Terus buat koreografi Aku belum liat Full versionnya Seperti apa Tapi tadi sih Memang yang paling Menarik perhatian Menarik perhatian itu Yang tadi Yang ngeringker Mizuki sama Ripon Di tengah Terus Kayaknya Kayak Kayak Bunga lotus Gitu Kalo buat aku Gitu Jadi overall Secara MV Sebenernya Ada Ini kan sama Jadi evidence Bareng gitu Side A-nya Ada beberapa Poin yang dari Aku suka Dari JFK Dance Ada juga yang Aku suka Dari Gisareta Itu Tama kalo Gisareta Tadi sih Yang masalah Linci itu Itu poin Apa ya Salam poin Dari MV ini Kalo menurut aku ya Sama tali-tali lagi Tali mamang-mamang Dari baju bekas Menarik sih Tapi ya Aku masih Pingin menunggu Gebrakan baru Dari MV MV Maming Musume Semoga Ya seperti yang Udah aku bilang juga Di react sebelumnya Karena masih Terpaku di Beauty suit Dan Choreographic To Dance Version Tapi Total sih Overall Ya aku suka sih Kalo ini Tapi mungkin Gimana ya Kalo dibilang Junjo sama Giusaretai Lebih suka mana ya Mungkin karena Sebenernya aku lebih suka Lagunya Junjo Evidence Kayanya Junjo Evidence Kalo buat temen-temen Gimana nih Lebih suka Yang Junjo Evidence Atau Giusaretai Tolong komen Di bawah Dan Apa aja yang Buat kalian suka Dan gak suka Dari kedua MV Tersebut Oke Kalo gitu Kayaknya Sampai disini Aja React MV Bersama Reduan Chats Jangan lupa Sekali lagi Angkat jempolnya Dan bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan Info-info terbaru Dari Reduan Chats Oke Jangan lupa Tetap Sehat Semangat Terbaru ya Ini Kayaknya Bakal Di 2021 Di uploadnya Oke Be happy Be lively With Reduan Chats Nyaa See ya